Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa dari Public Relations Di sini saya ingin menjelaskan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 Seperti yang kita ketahui bahwasannya virus corona ini berasal dari Wuhan, China pada Desember 2019 lalu Virus ini menyebar dengan sangat cepat hingga hampir ke seluruh negara termasuklah Indonesia Virus corona ini merupakan penyakit yang biasanya menyerang infeksi saluran pernafasan manusia Gejala umum yang biasa dirasakan ialah seperti demam, batuk pilek, sakit tenghorokan, hingga sesak nafas Pandemi virus corona di seluruh dunia semakin berkembang khususnya di Indonesia dan mengakibatkan jutaan orang terinfeksi dan ratusan ribu lainnya meninggal dunia Lalu muncul pertanyaan apakah masyarakat percaya dengan virus corona ini dan apakah virus corona ini benar-benar ada Seperti yang kita ketahui COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang berasal dari salah satu jenis virus corona yakni SARS-CoV-2 Namun sebagian masyarakat masih ada yang belum mempercayai virus corona ini dengan alasan mereka lebih cenderung mempercayai penyakit yang nampak gejalanya oleh indera penglihatan Padahal seluruh dokter di dunia ini telah mengatakan bahwasannya COVID-19 ini benar-benar ada Dapat kita lihat bahwa telah banyak tenaga kesehatan yang menggugur dalam melawan virus corona ini Nah, lantas bagaimana seseorang itu dapat terinfeksi virus COVID-19 seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung ataupun mulut ketika seseorang bersin ataupun batuk Apabila droplet tersebut kemudian jatuh pada benda yang ada di sekitarnya kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang telah terkontaminasi oleh droplet tersebut dan kemudian orang itu menyentuh mata, hidung, dan mulut maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19 Atau bisa saja seseorang itu terinfeksi COVID-19 apabila tidak sengaja menghirup droplet dari penderita Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini? Beberapa negara melakukan kebijakan sistem lockdown demi mencegah penyebaran virus corona ini dan di Indonesia itu sendiri pemerintah memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB demi menekankan penyebaran virus corona Untuk memutus rantai penuluran COVID-19 yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diisolasi dan diobati Langkah-langkah untuk menemukan sumber penelusuran bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan memantau orang-orang yang memiliki riwayat berpergian ke daerah yang epicenter dan kemudian menelusuri kontak dari pasien yang sudah terinfeksi Pemerintah mengimbau untuk orang-orang yang berasal atau memiliki riwayat berpergian ke daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri meskipun tidak memiliki geluhan atau gejala apapun diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari di rumah Pemerintah juga menerapkan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat penting dilakukan oleh individu Berbagai protokol kesehatan sudah dikeluarkan agar virus ini dapat teratasi Maka masyarakat diminta untuk dapat mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan saat berada di luar rumah Yang pertama yaitu tetap waspada dan tidak panik Yang kedua hindari keramaian maupun di tempat terbuka ataupun tertutup Apabila kita terpaksa untuk keluar rumah maka jangan lupa menggunakan masker yang sesuai dengan anjuran pemerintah Jangan lepaskan masker di tempat ramai karena virus corona ini dapat menyebar dengan melalui udara Tetap menjaga kebersihan tangan serta menghindari kontak langsung tangan dengan wajah apabila kita telah memegang sesuatu Usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu Di tempat-tempat umum biasanya saat ini sudah diletakkan tempat mencuci tangan beserta dengan sabunnya Maka rajinlah mencuci tangan sebelum atau sesudah masuk ke tempat tersebut Nah, di tempat saya sendiri yaitu di Kota Bangkindang telah diterapkannya protokol kesehatan Pemilik usaha telah meletakkan air beserta sabun untuk kita dapat mencuci tangan Maka rajin-rajinlah mencuci tangan ketika ingin masuk ke tempat umum tersebut Agar kita dapat terhindar dari virus corona ini Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Dan jangan lupa ketika membuka pintu umum usahakan untuk menggunakan siku dan bahu saja Selalu terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari Dan jangan lupa untuk menggunakan hensinetizer atau cuci tangan kembali setelah memegang uang dari kasir ataupun barang lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati